Assalamu'alaikum, Prof. Assalamu'alaikum. Sehat, Prof. Sehat, Alhamdulillah. Dua jam ya bedanya ya? Dua jam, Prof. Dua jam. Dua jam sepuluh ya, Masya Allah. Saya pikir satu jam ya. Betul-betul dengan luar negeri ya dua jam ya. Berapa mahasiswanya, Pak? Kita punya mahasiswa, Pak. Prof. 1400. Wah, lumayan besar ya. Dengan asal mahasiswa itu secara geografis. Luar se-15 provinsi gimana ceritanya? Ya, itu yang menjadi karakteristik. Karena biasiswa atau natural? Natural. Transmigrasi, Prof. Oh, ya, ya, ya. Begitu ya? Oh, ya, ya. Terus, 15 provinsi? Karena transmigrasi dan Sorong ini dulu menjadi kota rantau, One, Prof. Oh, itu ya? Kok istilahnya dulu itu sekarang sudah berubah, Pak? Iya, dulu masih, Prof. Masih. Artinya tetap menjadi daerah ini, daerah rantauan sampai sekarang jadi Kabupaten. Maksud saya sejak dulu itu menjadi ini, sampai sekarang. Iya, pelabuhannya juga begitu besar, kan? Pelabuhannya besar. Mungkin, enggak tahu ya, paling besar bukan di wilayah Papua? Kalau bandaranya, Prof, masih besar dibanding Jajapura. Pelabuhannya besar, Prof. Iya, kan ada armada angkatan laut besar itu di situ. Iya. Ada armada angkatan laut, ada marinir, marinir tiga, Prof. Ini sudah ada juga di Sorong, Jakarta, Surabaya, Makassar, dengan Sorong. Iya. Empat tahun yang lalu baru ini bangun. Iya. Ya, saya kan enggak tahu ya, tiga tahun atau tiga tahun yang lalu saya kan sama kemenristek Dikti ke situ. Ke Sorong. Ke Sorong, tiga tahun yang lalu, saya kira ada acara yang diadakan oleh Kemenristek Dikti tempatnya di Unitas Pendidikan Mamadiah itu. Uni Muda. Uni Muda, sebelum Uni Muda, menjelang Uni Muda. Siapa? Sutar Maji. Pak Sutar Maji, dokter Sutar Maji. Iya, Sutar Maji. Saya di situ dua malam ya, dua malam apa-apa ya. Karena ada acara seminar, kita-kita pembicara juga dari Kemenristek Dikti. Saya ada bagian dari itu. Kemudian, saya lihat ada wakil dua orang dari apa namanya, Stein saat itu ya masih ya. YIN-nya tahun berapa? Iya, YIN ini bulan kepresnya keluar, Februari 28, Februari baru sekali. Februari kapan? 2020? 2020, bro. Oh, baru ya? Oh, baru sekali. Baru sekali, bro. Masih ada si Stein itu sekarang. Yang tersisa, Stein yang tersisa masih ada, yang baru-baru ya? Masih banyak, bro, masih. Masih, masih banyak ya? Masih. Kita belum pengetahui sudah ini. Saat itu berapa yang bersama Sorong yang dari Stein ke IIN? Dua, bro. Bengkalis, yang Stein ini yang masih ada, sekitar empat masih ada, bro. Maji ini masih ada. Bahkan saya dengar ada lagi pembukaan Stein. Oh, ya. Ya, ya. Ya, itu ada memang kayak gitu. Atau dari bu negeri, atau juga ada. Ya, bro. Macam Kalimantan Utara itu, dipayangkan jadi Stein, saya dengar. Oh, Kaltara. Kaltara. Kalimantan Utara. Oh, ya. Bahkan juga ada satu di Papua ini, bro. Saya belum persis di mana letaknya itu. Kebukaan Stein baru, rencananya seperti itu. Jadi, ke depan ini kelihatannya ada tiga di Papua. Jayapura, Yayan Sorong, tambah satu itu. Satu lagi mana? Apa di daerah? Jayapura, Sorong, sama? Ada lagi satu yang lagi dirintis itu, bro. Saya belum persis lokasinya di mana. Apa di daerah biak, apa gitu. Tapi ada, ada lagi dirintisan. Oh, ada lagi, ya. Iya. Saya pernah diundang juga oleh Pak Idrus itu. Oh, Jayapura, Rektor. Iya. Sudah lama, sudah lama. Tahu 10 tahun yang lalu, bro. Dia kan Rektor Abadi, jadi. Ini, Prof, ini belum pernah ke Yayan, belum pernah ke Stein Sorong, langsung hanya virtualnya yang bisa menghubungkan kita ini secara fisik belum pernah. Ya, enggak apa-apa, lebih. Tidak, harus sati, tidak kena penerbangan yang sekian lama juga. Dan nanti kalau sudah, sebenarnya, COVID merda dan sehat. Ini enggak lucu, Prof, karena mestinya tunjungannya fisiknya ke kampus, tapi ya, mikirin momen ini kita pakai aja dulu lah. Oh, iya, betul ya. Enggak apa-apa. Bagus ya. Awalnya begini. Ya, ini bagian dari tradisi baru maska COVID, saya kira. Iya, Prof. Ini hanya dibatasi, anu ya, perguruan tinggi se-Papua saja. Yang diundang. Oh, yang diundang ini, Prof, saya juga undang beberapa teman di luar Papua. Oke. Nah, mahasiswa, karena itu tadi kita ingin. Iya, iya, bagus. Yang ilmu, Prof, ini semakin ini. Jadi, kalau ada orang luar ingin join, bisa ya? Bisa saja, Prof, bisa saja. Oh, bisa ya? Kita bisa. Tadi ada teman dari Jakarta, dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ingin anu juga, ingin mendengar juga. Tapi kalau mereka tahu, mungkin juga ingin dengar mereka ya, karena mungkin kosong gitu kan. Jadi, waktu kemarin di Romantan di kampus di UGM itu, sore-sore itu malah ada orang ITB gitu, yang mendengar. Tapi, temanya ya mirip-mirip begini, tapi temanya saat itu, ya, integrasi keilmuan, science and religion lah. Science and religion. Mereka mungkin belajar filsafat teknologi, Prof. Iya, tetapi kan, ada kaitannya dengan humanities, padahal, tiap hari kita ketemu dengan humanities kan. Iya. Mereka haus, betulnya, di situ. Ya, kalau kita bisa mensajikan dengan baik, saya kira semua orang juga perlu untuk mendengar begini ini. Iya, betul. Udah aman ya, udah baik ya, di Papua ya. Di Papua itu perpanjangan lagi, ini, Prof. Sampai 20 om. Oke. Teman-teman di rumah, di mana? Tapi yang terbesar di antara Sorong, Manukwari, kemudian Papua, Timika, mana ya, korban yang banyak? Di ini, Prof. Disorong banyak korban ini. Disorong banyak ya? Terutama kabupaten. Kabupaten ini dampaknya karena itu pengatuh dari luar itu secara massal dulu itu jamah tablik itu, Prof. Tetap itu ya, kluster itu ya? Kluster itu yang memberikan pengaruh, nah itu yang terus-terus-terus begitu, Prof. Terus-terus ya, 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 ya. Penyebarannya itu ya? Penyebarannya. Ada beberapa daerah yang... Mungkin pelacakannya juga belum tuntas ya? Saya kira itu, Prof. Wah, benar. Apalagi dari dulu memang ini menarik ya. Jadi, peta keagamaan kita ya di Sorong ini mungkin beda di tempat lain. Jadi, keinginan beribadah itu dalam kontes semangat beragama itu, ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya? Ya, keinginannya ke masjid. Semangat beragama ini sangat tinggi. Tetapi kemudian rasionalitas itu enggak ini. Ya, 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 ya. Jadi, seikirah Prof bisa memahami seperti itu, nah. Nah, ini kalau kita tarik ke wilayah lain, dan hanya dalam kontes Corona dan pelaksanaan ibadah, tapi dalam hal memahami Islam, isu-isu terkait dengan Islam dan kebangsaan, ya, itu juga pengaruh, Prof. Inilah misalnya untuk posisi timer kami, Prof, sangat kuat ke depan, karena pertama kita punya medis dan. Sementara dari dulu itu pengajaran ilmu agama di sekolah-sekolah, sekolah umum, atau sama guru agama katakanlah begitu, ya, pada beberapa daerah itu saya kira enggak tuntas akademik keagamaannya, bahkan bukan orang agama yang bukan yang memahami ilmu agama, yang mengajar agama, gitu. Karena kekurangan mismatch itu, ya. Iya. Wah, ya, itu ya, petugas Stein, apa, IIN untuk memperbaiki, ya. Ini lah, Prof. Di tingkat elit, misalnya, elit keagamaan ini, ya, begitu. Orang akademisinya itu berapa saja. Iya, ya. Ini mungkin dengan webinar-webinar begini, saya kira lebih hanu ya, Pak Yang, sekarang, ya. Ini kita dorong, ya, Prof. bagus, ini tadi juga, saya kira, Pak, ini tadi pembukaannya ada lagu, apa namanya tadi, Samuna, Muna-Muna tadi, itu kan bagus. Itu khas Papua itu, itu bagus, itu. Saya kira bagus, ya. Jadi, ya, semangatnya, semangatnya itu betul-betul ritual tadi, ya, istilah Mas Zemzahir. Betul. Jadi, organisasi mainstream itu, Muhammadiyah NU, saya kira besar sekali perannya. Cuma ini kan sekarang sudah transnasional, Prof. Organisasinya jadi. Oh, gitu ya. Papua ini, ya, Sorong ini, ya, menjadi juga tujuan pengembangan itu. Jadi, bukan hanya ekonomi, saya lihat di sini berkembang, Prof. Tetapi, pemikiran, ajaran, iya. Begitu ya. Mulai kapan itu transnasional? Menariknya ini, lima tahun terakhir ini. Oke. Nah, baik di MUI. Jadi, kami melihat bahwa kami juga masuk pada salah satu pengurus. Ada juga kita punya dosen, Pak Dr. Sudars, Pak Surahwan, Direktur Fasya masuk juga di salah satu pengurus organisasi. Itu kita amati. MUI. Di MUI juga kita masuk, di Ormah Mas Islam juga kita masuk. Jadi, misalnya MU Muhammadiyah ya, sebagai masis besar di situ. Itu terkesan bahwa ada juga orangnya itu yang sudah berpikir organisasi transnasional. Itu yang kemarin saya sindir di Malang menjadi viral itu kan. Jadi, pernyataan Probe itu benar banget itu. Bukan hanya di sana. Bukan dengar juga? Apa yang istilah saya itu? Apa namanya? Mursal ya. Istilah saya Mursal itu ya. Ya itu kan introspeksi saja bagaimana kan kita ke depan ini. Mungkin juga termasuk MUI-nya ya. Ya, saya kira begitu Probe. Jadi, keterbukaan yang seperti itu pengaruh informasi kemarin, ya saya kira implikasinya di Orang Sesi Kagamaan juga, di MUI, dan seterusnya. Dan kami juga di Sorong Probe merasakan itu di MUI, teman-teman juga, di AIN juga. Nah, disitulah Pak Derman, meskipun sendirian, tetapi ya pelan-pelan saya kira akademik Pak itu enggak bisa enggak itu. Terapinya itu kaderisasi akademik ya. Yang berpikir bukan ritual komunal, tetapi bukan ritual komunal, tetapi yang akademik begitu ya. Yang akademik, yang scholarship, scholars gitu ya. Saya kira itu harus imbang. Tidak saling mengalahkan, tetapi imbang ya. Imbang dalam arti proporsional. Kalau enggak kan goyang ketika ada apa ya. Ketika ada ya apa aja mungkin seperti kemarin kan sebelum COVID kan rame banget kan disitu. Iya, betul. Peristiwa Malang kemarin itu prop ya. Iya, peristiwa Malang. Agustus tahun lalu kemarin ya. Itu juga aduh. Implikasinya luar biasa. Kalau Agustus Malang itu Agustus tahun lalu ya? Agustus tahun lalu. Iya, 2019 ya. Oke, oke. Nah, begini-begini ini saya kira pintu masuknya memang integrasi, Pak. Enggak bisa. Enggak. Pintu masuk akademiknya itu integrasi keilmuan. Saya kira dengan merdeka, apa, merdeka belajar-belajar merdeka, itu pintu masuk bagus sekali bagi YIN, PTKIN, QIN. Nah, cuma bagaimana memanagenya itu, itu yang penting. Saya juga diminta bicara di Win Jogja ini besok. Mungkin awal-awal apa namanya, Juli untuk persiapan September, apa namanya, kurikulum baru bulan September tahun ini. Dirombak lagi, Prof, kurikulum. Total, harus total. Dalam arti ketika ada merdeka, belajar-merdeka, merdeka belajar, dan belajar-merdeka, itu implikasinya kepada kurikulum, pada pengajaran, kepada administrasi prodi, kayak apa. Nah, itu Jogja kayaknya sudah menyiapkan dan saya diundang tapi saya masih hilang nanti awal Juli, karena mereka akan mempraktekan, sudah langsung dipraktekan pada bulan September. Mungkin Perguruan Tinggi Pertama melakukan reformasi berkulungan. Bisa jadi, bisa jadi. Tris kan lengket juga tahu ya pengalaman. R1-nya pengalaman dengan Kementerian Diktif dan lain sebagainya akan dekat dan dilangsung. Iya, saya kira betul itu Pak. Mungkin ini pengalaman pertama ini. Saya kira enggak. Ini naskahnya ini Perdoman Pengembangan Kurikulum UIN Sunan Kalidu Joko mengacu KKNI, SNPT, Integrasi Interkoneksi dan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Lagi satu, Kampus Merdeka. Iya, iya. Kampus Merdeka nanti saya uraikan di bagian sore nanti, siang nanti. Bahwa Kampus Merdeka ini realisasi dari KD Integrasi Interkoneksi. nanti bentuknya seperti apa, formulasinya kayak apa, itu. Ya, nanti saya gambarkan sedikit. Gambarkan sedikit. Anda bisa masuk ke situ dengan kegelisan tadi ya, yang diceritakan Pak Recepter. Anda bisa merubah sama teman-teman Sudirman, kemudian siapa, Ismail, WK, dan lain sebagainya. Saya kira tahun depan mulai atau dua tahun mulai sudah hebat itu. Tapi saya berada tahun depan karena kebutuhan sorong mendesak. Ya, betul Pak. Artinya saya kira momen barunya ini menjadi yayin ini kesempatan besar. Persis, bagus sekali. Bagus sekali. Nanti saya uraikan tapi sore ya. Mudah-mudahan Bapak punya waktu sampai siang. Terima kasih, Pak. Mungkin saya izin untuk memulai, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihina Nasta'inu Ala Muridun Yawuddin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Wa Sahabih Jemaah Nama Ba'at Sangat luar biasa pada hari ini kita kembali dalam suatu forum yang sangat berbiasa khususnya di dalam suatu diskusi yang terarah kali ini kita akan bersama dengan sosok yang sangat fenomenal ketika kita berbicara tentang integrasi ya interkoneksi Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Amin Abdullah MA dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Namun pada sesi pertama ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti menjadi urutan acara kita yang pertama saya akan membuka dan mengajak seluruh peserta untuk membuka acara kita nanti ini kedua kemudian kita persilahkan kepada Bapak Rektor untuk membuka diskusi kita dan yang ketiga kita akan persilahkan kepada Bapak Prof untuk memberikan kita pencerahan pada siang hari ini waktu sorong jadi ini terakumulasi oleh tiga waktu jadi waktu sorong waktu sorong waktu Makassar dan waktu Indonesia Barat olehnya itu ini sangat luar biasa dan nanti ketika kemungkinan ada pertanyaan pertanyaan itu bisa langsung resen kemudian kami unmute untuk dipersilahkan bertanya atau menulis beberapa komentar pertanyaan di kolom chat sehingga nanti kita akan sampaikan ke Prof jadi insyaallah pada sesi pertama ini kita mungkin sampai jam 12 siang waktu sorong atau jam 11 siang waktu Makassar atau jam 10 waktu Indonesia Barat atau Yogyakarta dan pertama-tama hadir pada hari ini Prof 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 Dr Haji Muhammad Amin Abdullah MA dan yang terhormat juga Bapak Rektor kita Bapak Dr Hamza Khairia MAG saya lihat ini banyak yang hadir termasuk yang menginisiasi Cek Cek Atau pencerahan kepada sesi pertama ini kepada Bapak Prof Mi kehormatan saya persilahkan kepada Bapak Prof untuk menyampaikan materinya silahkan Prof ya terima kasih saya belum mendengar apa namanya Pak Hamzah tadi sudah menyampaikan tadi ya sorry Prof saya minta maaf ini selalu bersemangat mendengarkan Prof ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi semangatnya luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum para pimpinan yang hadir teman-teman para dosen dan mungkin juga dari luar kita undang beberapa teman-teman dosen yang saya hormati yang sama-sama kita menganggakan tamu kita hari ini seorang intelektual ilmuwan Bapak Prof Dr Haji Muhammad Abdullah Terima kasih Biprop bisa bergabung dengan kami beliau ini belum pernah lihat secara fisik tentang kampus STAIN kampus IAIN tetapi secara virtual kita undang beliau ke sini dan Alhamdulillah beliau bersedia untuk mewakafkan ilmunya untuk kita semua yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Prof 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 Amin Abdullah adalah seorang ilmuwan beliau adalah guru besar universitas Islam Negeri Yogyakarta beliau adalah pakar dalam bidang ilmu filsafat saya kira banyak kerekaya beliau yang tersebar luar biasa pengalaman mengajar di S3 dan luar negeri saya kira apalagi beliau juga ini pernah menjadi rektor jadi seorang birokrat ketika IAIN UIN Yogyakarta Yogyakarta saya kira beliau juga adalah cendekiawan aktif di pengurus Muhammadiyah banyak memberikan kritik-kritik terhadap Muhammadiyah saya kira luar biasa saya ingin sampaikan kepada kita semua terutama Bapak Narasumber kita bahwa STAIN dulu itu 13 tahun usianya 13 tahun menjadi STAIN sebelumnya menjadi STAIS jadi kelahirannya itu atas prakasa para tokoh tokoh agama kemudian lahir sekolah tinggi agama Islam swasta itu sekitar 12 tahun lalu kemudian menjadi STAIN 13 tahun 2020 per pemberuari itu ditransformasikan menjadi IAIN jadi umur IAIN ini belum ortakernya belum ada jadi teman-teman mengatakan bahwa ini IAIN tapi rasa STAIN tapi untuk hari ini saya kira luar biasa kita ini IAIN tapi rasa UIN karena yang hadir ini adalah arsitek dari transformasi menjadi UIN di UIN Yogyakarta nah beberapa isu yang berkembang yang menjadi kajian lingkungan strategis bagi yang ke depan yang pertama bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM di daerah Papua Barat ini dan Papua itu secara nasional sangat rendah dua profesi ini sangat rendah secara nasional yang kedua adalah gerakan untuk merdeka berpisah dengan NKRI itu untuk sorong ini tidak kelihatan mungkin di bawah tanah tetapi untuk Papua itu itu juga sudah kelihatan ini juga menjadi perhatian yang ketiga bahwa sumber daya alam ini terutama perikanan pertambangan perkebunan itu sangat melipah kota sorong ini adalah kota termadi ekonominya di provinsi Papua Barat tetapi pengelolaan sumber daya alam ini untuk masyarakat lokal ini sangat kurang pimpinan-pimpinan perusahaan apalagi yang berikut adalah potensi konflik suku di Papua Barat ini sangat banyak ini juga menjadi perhatian kita dari sisi suku ini kita bisa menyatakan bahwa sorong ini dan sekitarnya bisa disebut sebagai perwakilan Indonesia yamini harus semua suku ada di disini karena apa? karena pertama sejak dulu sampai sekarang sorong ini menjadi daerah rantauan punya harapan besar karena menjadi daerah terbuka suku disini terutama di sorong itu adalah suku yang terbuka menerima siapa saja nah lalu kemudian sekarang kita kita memasuki era baru yang disebut dengan era digital saya kira semakin tertinggallah kita ini daerah timur nah pada rakar kemarin rapat kerja menghadapi anggaran 2020 kita mengangkat isu tentang pengembangan kawasan Papua jadi kita mau melihat bahwa Papua ini bagian daerah pengabdian kita nah dalam rangka transformasi keilmuan ini saya kira kita juga harus dorong kita mencoba mengemukakan mengusulkan corek keilmuan Islam yang akan kita kembangkan ke depan ini adalah kepemimpinan transformatif Islam ini yang menjadi usulan kita mengapa kepemimpinan ini menjadi penting karena itu tadi untuk mengantisipasi berbagai kondisi strategis yang kita sebutkan tadi kepemimpinan transformatif Islam ini nanti juga menjadi ciri khas sehingga kemudian pemetaan distinsi keilmuan di lingkungan peruruan tinggi Islam ini itu bisa kelihatan dan ke depan ketika orang memilih untuk kajian kepemimpinan transformatif saya kira kita harapkan pilihannya kesorong tentu saja penguatan ini menjadi penting yang kedua kita mencoba merubuskan metaporis pohon keilmuan metaporis pohon keilmuan itu adalah pohon pinang mengapa pohon pinang karena pohon pinang ini tumbuh dan berkembang disorong bahkan pemindatnya itu masyarakat lokal nah tetapi kalau kita lihat sejarah ternyata yang mengkonsumsi pohon pinang ini saya kira para orang tua kita di luar sana di daerah-daerah lain itu juga melakukan itu bahkan pinang ini juga menjadi bahagian dari bahan baku pengembangan industri tekstil saya kira luar biasa nah itu yang menjadi metaporis pohon keilmuan hal lain juga perlu kita cermati bersama adalah bahwa di pintu gerbang itu ada tertulis al-jamiah saya dulu teringat istilah al-jamiah ketika al-awudin itu kami kuliah masih IAIN itu juga disebut al-jamiah universitas itu artinya bahwa ada keinginan menjadi universitas nah oleh karena itu menurut saya kehadiran narasumber kita Prof Amin Abdullah ini akan mengeritik apa yang kita sampaikan tadi memberikan masukan kepada kita dalam rangka merespon isu-isu yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa istilah integrasi keilmuan ini perlu kita cermati dulu juga kita mengenal islamisasi ilmu pengetahuan lalu kemudian bersamaan itu transformasi IAIN menjadi UIN itu berlangsung di lingkuan kementerian agama lalu kemudian seperti kita sebutkan tadi ada isu tentang integrasi keilmuan nah lalu kemudian Profesor kita ini Profesor Dr. Amin Abdullah ini memberikan satu istilah baru tentang integrasi interkoneksi saya kira ini yang kita mau kaji mengapa beliau atau bagaimana kondisi sosial ketika itu sehingga gagasan beliau ini muncul lalu kemudian penerupannya seperti apa saya kira akan kita diskusikan hari ini dan beliau punya waktu banyak beliau akan memberikan pandangan untuk kita semua bagaimana pohon ini pohon keilmuan dan corak keilmuan yang kita mau kembangkan ianya ini bisa semakin kokoh berkembang memberi mampat untuk bangsa dan agama kita terima kasih kepada Prof terima kasih kita 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 buka diskusi hari ini mudah-mudahan berberkah dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum baik terima kasih arahan diskusi sekaligus dibuka oleh Bapak Rektor kita Bapak Dr. Hamzahiria oke tanpa menunggu atau menunda-menunda waktu lagi kita langsung saja ke Bapak Prof kembali lagi bersama Prof baik kerumatan saya serahkan kepada Bapak Prof silahkan Prof ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi terdengar jelas ya siap Prof terdengar bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Wassalamuala Rasulullah Wa Alihi Wa Sohbihi Wa Mawwalah Amma Ba'duh Pertama kita bersyukur terlebih dulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan sulit semacam ini ada pandemi COVID-19 dengan bantuan teknologi kita masih bisa bergerak ya rasanya kegiatan saya di bulan Ramadan kemarin lebih padat daripada sebelum COVID karena daring ya karena webinar karena macam-macam jadi memang ada blessing in disguise juga orang-orang yang dulunya tidak mengenal teknologi informatika begini lalu dipaksa kuliah pun pakai begitu begitu kan pakai Zoom pakai apa Google meeting pakai hangout macam-macam yang itulah kita bersyukur kita sehat semua masih bisa bertugas mengapti kepada masyarakat luas yang kedua saya terima kasih diundang untuk berbincang pada pagi hari ini dan dengan tempo yang agak longgar supaya tidak tergesa-gesa kita toh tidak ada yang harus mengajar mempamanya begitu mengajar keluar maksud saya sehingga pelan-pelan nanti saya menyampaikan terima kasih saya diundang memang tiga tahun atau empat tahun yang lalu saya kesorong juga cuma tidak sempat mampir tetapi saya ketemu satu dua orang keputusan dari YIN Sorong atau Stein Sorong saat itu yang ikut seminar yang diadakan di unitas sekarang disebut Uni Muda itu tapi saya kesana dengan rombongan Kemenristek Dikti ada profesor dari yang saya ingat ada ITB UGM UI saya dan ada satu dua kemudian yang administrasi juga banyak seminar dua hari di kampus itu oke tapi saya memang belum pernah apa langsung ke Stein Sorong saat itu dan sekarang ini lewat daring saya kira bagus sekali jadi ya pertama saya ingin menyungupatkan selamat terlebih dahulu bahwa dalam perjalanan betul-betul evolutif dan nampak bahwa ada kehidupan akademik di situ tidak mabnion ala sukun begitu jadi mukrob gitu 12 12 tahun menjadi Stais kemudian 13 tahun menjadi Stein kemudian Februari kemarin menjadi IIN maka ucapan selamat saya untuk Pak Rektor dan semua jajarannya mudah-mudahan untuk Stein ini nanti juga kalau itu tadi hitungannya 12 tahun 10 tahun ke atas kalau nanti nasib baik gitu ya barangkali dalam waktu 10 tahun kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua juga boleh-boleh saja tapi itu memang perjuangan apa namanya perjuangan panjang ya nah saya apa namanya nah ini peserta seminar ini lewat Zoom ini rupanya juga dengan 3 waktu ya ada Indonesia Timur Indonesia Tengah dan Indonesia Barat ini luar biasa ini luar biasa sekali itu nah saya sudah 10 tahun sudah meninggalkan bangku rektorat ya tetapi rektorat IIN OIN ya saya selesai dari 2002 sampai 2010 kemudian November 2010 saya sudah step down kemudian sampai sekarang artinya besok November sudah 10 tahun saya meninggalkan bangku rektorat dalam hati birokrasinya tetapi saya tidak menghitung berapa kali saya sejak itu sampai sekarang rasanya masih terus berkeliling Indonesia untuk ini tadi tema yang saya angkat saya inisiasi saya lakukan dan ya karena keprihatinan zaman ya transformasi dari IIN ke UIN itu momentum besar yang yang harus ada sebutlah perkembangan tapi sebutnya harus ada revolusi pemikiran akademik gitu kalau perkembangan ini oke-oke ya secara institusi dari Stais ke Stein kemudian YIN itu mungkin perkembangan itu tapi bagaimana konsep keilmuannya itu yang penting saya kira bagi para akademisi yang menopang Stein itu ya tadi sejak itu 2010 sampai sekarang sebelumnya juga saya masih engage dengan tema ini sebelum ke Sorong itu kemarin ke Padang Sidempoan mereka juga lagi mimpi untuk suatu saat berubah ke UIN gitu jadi meskipun masih jangka panjang tapi mereka sudah mulai mikir-mikir sebelum COVID saya di Palu malah dua hari ada tiga-empat event di situ di jamak takdim di Palu saya juga diminta menjelaskan begini ini kemudian kemarin di Mataram Daring Mataram memulai Daring itu halal lebih halal tapi temanya juga revitalisasi keilmuan gitu saya kira memang meskipun dia sudah berubah menjadi UIN tetapi kan konsep-konsep dasarnya kan juga harus direfresh terus menerus gitu harus direfresh terus menerus nah ini tadi nah sekarang saya kesorong jadi bayangkan itu dari ujung barat Sumatera Padang Sidepuan Sibulga itu kan ujung barat sana itu dua jam itu Sidepuan itu dari Sibulga kemudian Kepalu itu di tengah kemudian geser ke selatan Mataram nah sekarang ke timur kesorong gitu nah saya kira saya senang karena baru dua tiga bulan berubah menjadi IIN ke UI dari Stein ke IIN saya kira itu juga apa namanya momentum untuk melakukan pergerakan Pak Ismail itu ya meskipun dari Sorong dia juga sudah lebih dari saya itu dalam perjurnalannya artinya Anda punya potensi dalam perjurnalannya itu malah bisa membantu banyak apa namanya Yai Einstein Winn untuk memperbaiki jurnal saya kira itu tadi itu penting artinya seorang punya modal untuk berkembang bersama-sama Papua apa namanya Sayapura dan yang lain nantinya begitu ya oke nah dari catatan Pak Rektor tadi dalam laporannya saya kira penting sekali dan itu semuanya akan terkait dengan apa yang saya uraikan pelan-pelan ini nanti bahwa IPM rendah Human Development Index HDI Human Development Index diterjemahkan menjadi IPM Index Pembangunan Manusia saya gak tahu itu tepat gak terjemahnya atau beda tetapi intinya tadi mengatakan bahwa masih rendah ya Pak tidak hanya tidak hanya di Papua yang rendah tapi seluruh dunia Islam itu rendah ada yang sudah ekonominya bagus ada yang sudah bagus tapi labil juga di dalam apa ya mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan labil dan berdarah-darah artinya rendah juga jadi belum stabil yang paling berat yang paling berat yaitu Amerika itu kurang apa hebatnya dalam hal ekonomi tapi hancur karena rasisme itu gak bisa diubati sampai sekarang saya kira masa depan leadership ke depan itu bukan seperti itu rasisme menjadikan gulung tikar lah itu susah sampai sekarang kulit hitam kulit putih saya kira itu juga kemanusiaan indeks pembangunan kemanusiaan juga ya tetapi potensi Sorong dan Papua besar tadi perikanan perkembangan saya kira bagus sekali berlimpah itu kalau gak didukung SDM yang kuat memang berat alat-alat kesehatan covid itu 98% mungkin juga farmasinya 98% menurut ketua bukan apa namanya Kemdikbud itu impor semua itu Pak bangsa jadi betul-betul kita ini bangsa yang konsultif yang tidak kreatif yang tidak bisa membuat alat apapun gitu mudah-mudahan dengan covid ini terdorong researchers di Indonesia gitu kemudian yang kedua tadi apa namanya ya Sorong sebagai Indonesia Mini saya setuju saya pernah ke situ memang betul-betul melting pot multi-culture multi-religi nah saya kira pandangan akademisi pandangan akademisi di IIN baru ini juga harus begitu ini ini adalah kota perdagangan kota wisata raja empat tetapi cara berpikirnya harus melting melting pot ketemunya banyak suku ras agama belief percayaan pendidikan bahkan multi-culture saya kira itu salah satu corak leadership yang ingin dibangun teman-teman tadi ya itu bagus tagline brandingnya itu sudah bagus tadi itu kepemimpinan transformatif Islam saya kira leadership ya memang sampai sekarang itu yang diperlukan di mana-mana nah kalau menyentuh pohon ilmu itu nanti saya masuk di sini apa bedanya pohon ilmu dengan networking keilmuan karena integrasi itu networking keilmuan bukan pohon ilmu pohon itu masih nanti saya saya uraikan kayaknya agak struktural struktural yang rigid kaku dan itu yang akan dibongkar dengan merdeka belajar belajar merdeka saya kira saya akan menyentuh itu tadi saya bilang pada Pak Amsah Alhamdulillah setelah 15 tahun teriak-teriak perlunya integrasi interkoneksi keilmuan kementerian agama tahun 2019 mengeluarkan buku pedoman implementasi integrasi ilmu di perguruan tinggi agama islam 2019 ini setelah saya dan teman-teman teriak perlunya reformasi rekonstruksi reinventing untuk tidak menyebut revolusi bangunan epistemologi keilmuan nah ini tahun 2019 membikinnya 2018 mungkin tim yang ada di Jakarta itu kemudian tahun 2019 Menteri baru Nadiem Makarim teriak dengan merdeka belajar belajar merdeka nah saya melihat konsep itu waduh ini komplet konsep merdeka belajar dan belajar merdeka itu adalah tindak lanjut implementasi integrasi ilmu saya senang sekali bahwa Alhamdulillah ya jalan betul saya pernah menulis di IEP juga tentang era disruption di dalam pengelolaan perguruan tinggi mungkin terbit tahun 2017 di mana kita teriak udahlah jangan menyangkal jangan menyangkal lakukan perubahan itu 2017 saya bicara di IEP ada bukunya itu saya usul dengan keras tidak ada lagi major major tapi major and minor jadi mahasiswa jangan digiring kepada satu perspektif yang sempit tetapi dia harus berpikir besar gitu nah leadership itu tidak bisa dibangun dengan prodi nah itu nanti saya akan bicara di situ jadi networking keilmuan dan itu harus dibuka kesempatan prodi prodi itu mengambil mata kuliah di luar prodi dan itu tiga semester coraknya ada delapan nanti saya urekan kemudian tidak hanya di luar prodi internal IIN UIN dan UIN tetapi lebih hebat kalau memang bisa antar universitas antar UIN antar IIN dengan begitu orang Jogja bisa ke Sorong wah gitu mimpi saya lalu orang Sorong bisa ke Jogja untuk satu semester nah itu ke Indonesiaan yang sesungguhnya gitu tapi ya itu masih mimpi tapi pada saatnya tidak mustahil saya kira orang orang jadi belum tapi yang saya tertarik disitu mengaju pada KKNI SNPT integrasi interkoneksi dan kampus merdeka saya belum baca tuntas tapi sudah melirik itu ya artinya dia moving dia moving mukrob jangan hanya mabiniun alasukun oke itu saya kira memukat dimah undang-undang dasarnya menyambung yang disampaikan Pak Hamzah Pak Rektor sekarang saya masuk ke oke integrasi interkoneksi keilmuan bangunan epistemologi keilmuan era saya menyebut era generasi ketiga perguruan tinggi jadi Stein itu IIN atau IIN baru Sorong itu Anda itu suka atau tidak suka sudah masuk namanya generasi ketiga perguruan tinggi jangan lagi mengelola pendidikan tinggi era generasi kedua jangan apalagi generasi ketiga pertama jangan kasihan mahasiswa dosen pun juga harus siap bagaimana pola pikir mindset cara mengajar research pada generasi ketiga nah rupanya yang saya teriakan tahun 2002 2004 ya ketika saya awal-awal jadi rektor itu yang kemudian saya sebut integrasi interkoneksi keilmuan itu ya itu tahun 2002 2004 lah tapi ada teman saya yang di Jogja mengatakan Pak Amin bicara begitu itu sejak tahun 1991 jadi 1992 saya pernah bicara di UGM seminar di fakultas filsafat sudah ada kecenderungan kesana kata teman-teman cuma ketika jadi rektor nah itu itu yang kemudian saya awali juga postdoc di McGill dulu antara 798 sebelum saya jadi rektor satu nah kemudian ketika mendapat kesempatan rektor disitulah dipraktekan jadi generasi ketiga kata kuncinya disitu Pak nah buku manajemen perguruan tiki yang menyebut generasi ketiga itu baru muncul tahun 2009 saya sudah mendeklar tahun 2003 2004 di awal-awal berdirinya UIN Jogja nah apa yang mau saya bicarakan ada 5 poin karena waktunya diminta Pak Ismail agak longgar Pak tidak bersuara Pak tidak ada suara coba saya lihat oh ya sama sekali Alhamdulillah saya kedengaran Pak disini kedengaran Pak ini bagus nih tidak apa-apa saya oke selanjut Pak lanjut ya selanjut Pak ya ada 5 poin jadi pelan-pelan sekali saya menyampaikan supaya mudah difahami mungkin yang 1 sampai 3 mungkin sekarang ini atau 1-2 saja sekarang ini sifatnya mupoddimah saja dulu baru nanti setelah istirahat isoma sholat kemudian makan mungkin baru yang bagian 3, 4, dan 5 secara cepat tapi yang pokok itu 1-2 karena ini adalah melandasi pola fikir ya saya akan menyebut latar belakang latar belakangnya secara nasional dan internasional mengapa harus ada shifting paradigm di dalam pengelolaan perguruan tinggi dan mata kuliahnya yang lebih penting kemudian yang kedua saya akan bicara kegelisahan muslim scholars kontemporer oke saya kira nanti relevan dengan apa yang digelisahkan di sorong juga kemudian yang ketiga bicara tadi apa itu generasi ketiga perguruan tinggi nah yang baru keempat empat itu baru integrasi antara ilmu dan sains dalam artian integrasi keilmuan itu poin keempat dan poin kelima itu tadi tren keilmuan masa depan adalah merdeka belajar belajar merdeka saya sekarang sudah gagah sekali untuk untuk menyampaikan ini karena dokumennya negara dari kemenersetik diada jadi saya yang paling bahagia sebetulnya tapi baru forum ini saya menyebut secara tegas merdeka belajar belajar merdeka kemarin waktu di padang sidempuan belum saya belum menyebut itu selamat tinggal linearitas yang over specialist nah gitu kira-kira nah itu poin kelima oke lima-lima hal itu yang saya akan bicara oke sekarang saya masuk ke latar belakang nasional dan internasional mengapa harus ada itu tadi perbaikan-perbaikan semacam tadi itu mengapa pertama yang nasional saja saya mencatat ada lima poin oke yang nasional begini yang pertama karena saya sejak empat tahun yang lalu menjadi anggota MAPEN Majlis Pendidikan Kementerian Teknik zaman Menterinya Pak Natsir itu jadi saya tahu informasi dari dalam dengan pintu IP saya masuk ke apa namanya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia saya menjadi anggota MAPEN itu nah disitu RAKERNAS rektor-rektor itu se-Indonesia di PTU ya PTU Pergunaan Tinggi Umum itu mencatat ya para rektor itu tahun Desember 2016 itu bilang bahwa ada beberapa banyak lah tetapi ada empat poin yang mereka gelisahkan dan tadi Pak Hamzah sudah menyebut rupanya yang pertama adalah kok muncul ekstremisme radikalisme di kampus katanya saya enggak tahu yang dimaksud tapi intoleran itu juga nampak sekali kampus-kampus besar di Jawa di Sumatera di Jawa itu nampak sekali bahwa keberagamaannya itu adalah cenderung intoleran mengapa ini mereka bertanya tidak begitu para rektor nanti kita kupas tadi disebut separatisme tadi itu ya ada separatisme yaitu ya penyakit di mana-mana ada ya dari Kanada juga ada dari Irlandia ya ada banyak hal yang kemudian banyak di semua negara ada narkoba jangan tanya violence jangan tanya itu mengapa mereka bertanya loh kalau kita ini mendidik higher education itu mendidik mahasiswa dan dosennya guru besarnya juga berpikir tingkat tinggi tapi mengapa dalam prakteknya malah higher order of thinking skill itu malah tidak ter tidak terbiasa ikuti aja grup-grup WA dalam level pendidikan apapun termasuk profesor saya kira sulit mereka mengarah kepada higher order of thinking skill artinya mereka mengeluh mengapa alumni perguran tinggi itu masuk terjebak pada lower order of thinking skill khususnya mungkin di dalam komunikasi sosialnya lalu tidak berpikir kritis katanya wah ini masukan bagus bagi saya untuk mengapa ya mengapanya itu yang penting why mengapa kita manusia Indonesia seperti itu oke saya kira itu biasa ya tapi kemudian apa laporan yang apa ya tidak enak lah mengapa nah kalau mengikuti Pak Khairul Tanjung itu mengapa manusia Indonesia itu soft people budayanya lunak tidak biasa berdisiplin dan tepat waktu sementara Korea dan Jepang itu terbiasa berdisiplin mulai dari hal-hal kecil mudah-mudahan dengan COVID ini orang Indonesia nanti pasca normal atau normal baru sudah bisa berdisiplin kalau kita bisa menggunakan momentum COVID ini harus merubah budaya tapi saya masih ragu tetapi mari kita bicarakan semua perguruan tinggi perguruan tinggi bicara ini bagaimana pasca COVID dengan new normal tapi new culture budaya baru budaya yang lama ini repot oke apa ya begitu kira-kira ya budaya kita ini kalau ingin cepat kaya ya korupsi waduh gawat ini dan itu aluni perguruan tinggi semua jangan lupa ingin cepat beres ya swap ingin nilai bagus ya nyontek makanya itu tadi akan ada perubahan tidak ada uan lagi tahun 2021 tidak lagi ada ujian nasional karena ujian nasional itu ya begitulah semua orang mengkritik belum lagi lalu lintas segala macam korusi KKN segala macam begitu ya jadi intinya ada memang semacam ada paradoks pendidikan nasional kita menghasilkan manusia yang paradoksal karena apa ya mahasiswa anak didik kita tidak terlatih tidak terbiasa membangun analisis dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk mencapai kesimpulan yang besar itu tidak biasa suhu pandai untuk menerjemahkan Pak Amsa tadi mahasiswa kita mungkin dosen jangan-jangan guru besar sebagian juga sumbu pandai ketika sudah mengkaitkan agama dengan sains ketika mengkaitkan agama dengan humanitis ketika mengkaitkan agama dengan sosial tiba-tiba suhunya pendek sumbunya pendek karena memang tidak terbiasa mengapa begitu itu yang akan dikoreksi dengan meniadakan uan kemudian diganti sistem penilaiannya diganti total dan nanti akan saya sebut sore-sore nanti dua jam terakhir besok nanti ya mereka beragama simbol-simbol agamanya kuat masuk gereja masuk masjid berbondong-bondong luar biasa ya emosi keagamaan yang ritual komunal kuat sekali tetapi toleran terhadap kekerasan bahkan penegakan moral juga toleran sekali itu yang dimaksud paradoks lunak dan ragu untuk menghadapi ketidakadilan pelanggaran HAM dan begitu selanjutnya nah itu yang saya kira yang mengganggu kita nah karena itu maka dan itu tercermin kiranya sebutlah itu tadi alumni perguruan tinggi sekarang kita lihat bagaimana SMP sampai usia 15 tahun anak-anak kita sampai 15 tahun itu ada namanya gak tahu bener atau enggak tetapi ini memang nyata PISA Program for International Student Assistance tahun 2018 hasilnya sungguh menyedihkan jadi dicek hasil anak-anak 15 tahun itu mudah-mudahan sampelnya bagus yang dites apa tiga saja membaca matematik dan sains wah ini dia membaca matematik dan sains dan itu organisasi tingkat dunia itu untuk mengetes itu hasilnya memang agak mengecewakan jarak Indonesia dengan yang lain itu jauh jadi kalau yang lain-lain negara lain itu 72 negara yang dilihat tetapi Indonesia di bawah angka 400 artinya Indonesia itu ranking ke-6 dari bawah nah ini saya kira memang pembenahan tidak bisa di perguruan tinggi tapi pembenahan harus sebelumnya SMA SMP saya kira itu harus dan yang usia 15 tahun yang dites itu kalau mau dicek di Indonesia jumlahnya berapa 55 juta orang itu kan nah itu saya kira nah maka ini dia yang saya bayangkan integrasi itu ini betul bahwa tahun 2021 uan tidak ada dan diganti dengan kemampuan literasi dan numerasi saya kira itu penting apa yang akan disurvey karakter akhlak bagaimana nilai-nilai Pancasila yang kedua analisis critical thought yang ketiga problem solving menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks itu seperti apa kolaborasi team work communication skill nah itu yang akan nanti tahun 2021 itu SMP-SMI itu itu sekarang yang dites dan itu yang saya bayangkan perguruan tinggi integrasi itu komponennya ya 5 itu nah sekarang kita cek bagaimana kasus-kasus di tanah air kasus-kasus apakah tadi di perguruan tinggi seperti itu di level SMP seperti itu sekarang kasus negara kemarin itu yang saya agak kaget anggota komisioner KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia kok dicopot oleh Presiden karena menyampaikan statement bahwa wanita dapat hamil ketika berenang di kolam renang umum nah ini kan problem science and religion dan dia tidak mau menarik pernyataan itu kemudian ya diberhentikan oleh Presiden kemudian agama dan sains bagaimana kerumunan virus corona ini tadi Pak Rektor cerita itu tentang jamaah-jamaah bisa dikristiani bisa diislam juga gitu yang tidak bisa mendialogkan antara agama sama sains dan banyak kasus-kasus lain di tanah air ya yang begitu-begitu itu nah itu bagaimana IIN baru bisa menyadap ini dan menjadi bagian perkulian yang penting nah itu kasus-kasus di dalam luar negeri dalam apa namanya dalam negeri bagaimana di luar negeri waduh lebih masya Allah luar biasa ya ini saya ambil dari Ibrahim Abu Robi kemudian siapa itu Khalid Abu Fadl salah satunya mengatakan begini muslim puritan saya enggak tahu ini apa yang dimaksud muslim puritan saya kira teman-teman IIN nanti dicari apa muslim puritan itu tapi intinya adalah bahwa dia tidak suka ilmu-ilmu sosial mungkin dia ahli komputer mungkin ya atau ahli manajemen tapi tidak tidak suka dengan islamic studies kontemporer tidak suka pada ilmu-ilmu sosial jadi ada gap ya antara hard sciences dengan itu tadi ilmu-ilmu sosial humanities bahkan disebut di dalam mata kuliah agama islam entah itu namanya pendidikan entah namanya hukum entah namanya dakwah mungkin juga ekonomi sekarang gitu the absence of social sciences or critical philosophy jadi mahasiswa tidak dikenalkan memang tentang critical philosophy itu apa sosiologi agama sosiologi agama itu saya kira dengan merdeka belajar dan belajar merdeka saya kira itu menjadi mata kuliah penting sekali dan itu bisa diambil kalau prodinya tidak menyediakan itu dia bisa diambil di luar prodi dan itulah merdeka belajar dan itu belajar merdeka saya membayangkan more than that kalau memang perguruan tinggi yang terkait itu tidak menyediakan mata kuliah itu ya bisa diambil mata kuliah di perguruan tinggi sebelah wah ini ini pembenahan betul pembenahan bagaimana pengelolaan prodi begitu apalagi untuk sorong itu sosiologi agama itu penting untuk leadership tadi itu nah karena cara kita mendidik agama masih konvensional masih generasi satu belum generasi kedua apalagi generasi ketiga nah itulah muncul sekarang yang digelisahkan Pak Rektor dan teman-teman tadi gerakan-gerakan transnasionalism tadi tiba-tiba ada gerakan takfiri oke belum lagi ketika kawin dengan jihadi dan takfiri itu 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 berat sekali oke tongkau-tongkau nya ada di oke di timur tengah di Pakistan di Afganistan nah itulah yang kemudian membawa virus tohut membawa virus takfir membawa konsep khilafah dan lain sebagainya itu saya kira tadi di sebelum acara dimulai saya kira saya bicara dengan Pak Rektor tadi sudah menyentuh-nyentuh itu nah itulah yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan entah namanya Taliban entah namanya Boko Haram entah namanya Mujahidin Asia Tenggara Jamaah Ansar Tauhid waduh luar biasa nah ini kalau YIN baru mata kuliahnya tidak responsif terhadap realitas baru ini saya kira ya terlambat gitu terlambat itu nanti ketika sudah ada banyak masalah tetapi tidak bisa apa namanya solving the problem tidak hanya itu ya yang namanya transnasionalism tadi sekarang ini rasism itu rasism yang ada di Amerika itu itu bisa menjalar kemana-mana juga itu kalau tidak hati-hati itu ya hitam putih itu luar biasa ya kayak begitu itu kulit berdasar kulit ya saya tidak usah menyebut bagaimana konteksnya di tanah air karena semua orang juga tahu tapi itu loh gitu-gitu itu loh problem solvingnya seperti apa itu dia itu integrasi interkoneksi ke ilmuwan itu nah maka dengan berbagai tadi lalu kita bertanya dimana ya value and spirituality itu value and spirituality itu dimana setelah begitu nah disitulah saya sambung bahwa kegerisan apa namanya muslim kontemporer seperti itu tadi saya hanya mewakili kegerisan muslim kontemporer semacam tadi dalam arti yang di luar negeri semacam itu nah maka apa namanya pemikir-pemikir muslim kontemporer baik dalam negeri maupun luar negeri saya kira fokus perhatiannya juga seperti itu bagaimana solving the problem dengan apa namanya apa tantangan-tantangan baru semacam itu pembahamanya tadi ya saya sebut mudah yang paling mudah tadi karena sudah saya sebut Ibrahim Aburabi ini orang Palestine tapi mengajar di Amerika meninggal di Kanada dia sedih kalau mata kuliah studi keislaman itu tidak mengenalkan critical philosophy perspective mata kuliah apapun prodi apapun itulah kira-kira ya kalau enggak bisa diambil prodi sendiri dia bisa diambil disediakan oleh prodi lain the absence of social sciences saya kira itu sampai sekarang itu saya kira masih ada prodi atau dosen yang masih melihat bahwa the discipline of sociology of religion is looked upon as bit saya kira masih ada itu yang mengatakan bahwa sociologi agama itu bit tidak perlu dipelajari kemudian dan itu tidak apa ya tidak penting untuk pelajaran kuliah agama islam saya kira satu dua banyak saya kira yang masih begitu itu nah itulah kalau nah itu nanti salah satu terapinya ya tadi yang saya sebut bagaimana multi perspektif tadi ya di dalam studi keislaman itu yang saya sebut integrasi interkoneksi itu kalau kita bisa melihat persoalan problem masyarakat problem kenegaraan kebangsaan keagamaan dari multi perspektif jangan monoperspektif kita harus biasa itu dan itu memang tidak mudah tetapi apa dengan transformasi ke IIN baru karena Anda masuk ke generasi ketiga perguruan tinggi nanti saya uraikan tidak bisa tidak kita harus mengantarkan mahasiswa ke sana nah ini ada ini bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Aljazair apa Tunisia ini ya namanya Nidol Kusok ini sebenarnya pelajaran buku wajib untuk Pasca Sarjana syukur masuk ke filsafat ilmu di S1 Islam kuantum pertanyaan mendasar bagi masyarakat Islam sekarang itu apa yaitu reconciling Muslim tradition and modern science bagaimana mendialogkan mendekatkan mendamaikan antara Muslim tradition atau dengan dengan modern science Al-Hadhafah Al-Hadhafah dalam artian apa namanya modern science bukunya bagus kan judulnya ini reconciling Muslim tradition and modern science saya kira sudah diterjemahkan tidak salah mizan mungkin yang menerbitkan nah dia bilang begini sudah saatnya kita sekarang ini untuk melakukan dialog yang serius dialog yang serius terhadap hal-hal yang dulu hanya dikuasai oleh orang-orang agama nah ini saya kira bagus nih ilustrasinya covid sekarang kita harus melakukan diharuf betul itu bagaimana sholat jumat dengan social distancing atau physical distancing physical distancing adalah science oke sholat dengan sofi yang ketat agama ritual agamaan katanya kalau sholat kalau tumitnya enggak apa namanya enggak bergandengan gitu lengket maka jarak kalau kita sholat jamaah berjarak maka syetan yang ada di situ nah sekarang dengan physical distancing saya melihat masjid-masjid itu semua sudah dikasih tanda dua meter satu setengah meter jaraknya itu ini kan merubah apa namanya ya bagaimanapun merubah tradisi yang dulu disebut harus dempet sekarang malah harus berjarak nah ini kan perlu dialog harus serius dialog ya dan Alhamdulillah orang Indonesia relatif mematuhi itulah ya saya lihat banyak yang mematuhi khususnya masjid-masjid besar saya kira dia malu juga ya takmir masjid besar kalau tidak mengenal sains ini gitu saya gak tahu masjid-masjid kecil nah ini tidak tidak bisa agama lalu menentang sains jarak physical distancing kayak begini ini tidak bisa oke perumunan harus dihindari nah ini Saudi sudah gak tahu beberapa negara sudah gak mengirim apa jamaah haji nah itu kan juga gak mudah itu untuk menjelaskan kepada agamawan orang-orang yang beragama nah disitulah maka ini dia bilang begini dalam bahasa Inggrisnya itu well there is no doubt in people's mind jadi kita tidak ragu sebetulnya orang-orang yang pernah mengenal di perguruan tinggi that human knowledge evolves and grows bahwa ilmu pengetahuan itu adalah berkembang dan tumbuh sayangnya it is often understood seringkali dimaknai ditafsirkan dipahami that religions bahwa agama-agama khususnya Islam especially Islam is obsolete immutable and transcendental principle nah ini kalau agama dipahami bahwa agama itu adalah obsolete dalam arti tidak bisa diubah ya akhirnya ya masjid-masjid tidak ada physical distancing tidak ada hand sanitizer masker dan lain sebagainya itu saya kira ilustrasi bagus sekali covid ini which are rigid which are set in rigid principle jadi lalu dikurung di dalam jebakan pejebakan fikih atau kalam begitu ya dan kita tahu bahwa sekarang ini inilah generasi ketiga perguruan tinggi yang saya maksud that religion and Islam no exception tidak terkecuali Islam cannot have fun to adapt stationary attitude jadi dia tidak bisa bertahan dengan apa namanya mabniun ala sukun stationary attitudes tetap bergrombol bahwa begitu wah itu bahaya sekali untuk penyebaran covid dan nyatanya begitu kalau mereka ngeyel ngeyel lest they find themselves clashing with and overrun by modern science kalau mereka ngeyel akan tergilas oleh ilmu pengetahuan artinya kena covid nah yang yang ini jenazah-jenazah yang diambil paksa segala macam itu kan karena pendidikan emosi segala macam kan belum terbentuk itu saya kira hebat itu harus disampaikan itu and kalau ngeyel betul ini yang gak enak religious principle prinsip-prinsip keagamaan yang ya mestinya kita harus membedakan prinsip yang mendasar dan yang aksesoris appear more and more quiet and obsolete jadi prinsip-prinsip keagamaan kalau dia tidak mau berdiskusi dengan sains maka dia akan ada luar sah wah itu saya kira ini tantangan yang besar saya kira kita masih saya tidak tahu apakah covid akan selesai atau tidak tetapi kalau tidak maka kita harus mau memasuki kita harus berpikir keras bagaimana new normal atau normal baru itu nanti bagaimana kita membaca Quran yang utuh bagaimana ada fusi ada percampuran ada dialog yang keras antara sains filsafat dan religion saya kira itu penting oke the inclusion of modern science and philosophical theories and our reading of the Quran wah itu kata-kata yang sangat penting oke karena waktu saya akan berhenti untuk sesi ini saya akan berhenti dulu di sini mungkin mungkin ada intervensi dari pertanyaan kan nah intinya saya akan menutup kalau itu tadi dari muslim semua saya akan tutup dengan ilmuwan dari filsafat ilmu namanya Rolston Rolston Holmes dia menulis tentang sains and religions dia bilang begini the religion that is diverse from sains jadi agama yang terpisah sama sekali dengan ilmu pengetahuan sekarang ini will leave no offspring tomorrow maka dia tidak akan bisa menelurkan keturunan anak keturunan yang baik untuk yang akan datang saya kira ini tantangan Stein Yayen Uwin saya kira dan juga perguruan tinggi umum dosen-dosen agama di perguruan tinggi umum perguruan tinggi Muhammadiyah perguruan tinggi NU perguruan tinggi Kristen dan lain sebagainya saya kira tertantang betul ini there must be a good fit to survival jadi memang dengan perubahan-perubahan yang luar biasa kayak begini ini bagaimana kita survive dalam mengelola prodi di dalam mengelola mahasiswa karena bagaimanapun spesialisasi yang terlalu rigid over specialization yang terlalu rigid is a certain is almost certain route to extinction itu jalan yang pasti untuk kepunahan waduh statement-statement yang relatif keras itu tapi dalam konteks integrasi interkoneksi itu penting dari latar belakang semacam itu tapi sudah saya campur dengan yang baru-baru itulah yang membidani melahirnya OIN dari IIN saat itu oke saya harus berhenti seperempat jam atau 20 menit untuk tanya-jawab intervensi supaya tidak monolog nanti setelah itu istirahat kemudian saya melanjutkan nanti satu jam berikutnya jam 12 atau jam 1 itu tentang generasi ketiga perguruan tinggi sampai akhir ayo Mas Tirman saya kira begitu luar biasa sekali Prof terima kasih banyak Prof Alhamdulillah yang menyimak kita ada langsung di zoom ada juga di Facebook dan saya lihat masih hikmat untuk mengikuti pertemuan kita yang sangat luar biasa pada hari ini seperti tadi saya sampaikan bahwa yang mungkin yang menginginkan untuk bertanya kita masih ada waktu kurang lebih 24 menit ke depan untuk sesi tanya-jawab ini mungkin ada yang bertanya silahkan raise hand ya Ibu Demina ini raise hand langsung ini Ibu Demina dipersilahkan mungkin di unmute dulu di ya Ibu saya nampaknya saya persilahkan ke mungkin yang ada yang mau bertanya silahkan di tombol partisipannya itu di apa di raise hand kalau di chat ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke prof saya bacakan prof ya ini dari Ibu 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 Aida Rahmi Nasution itu ya disini saya bacakan prof Alhamdulillah disini kedengaran jelas suara prof tadi Assalamualaikum Wr Wb ini dari Aida Rahmi Nasution MPD dari YN Curug ya pertanyaannya bagaimana strategi J2 untuk mempercepat pembentukan keterampilan yang mungkin yang dimaksud ini adalah 4.0 untuk mahasiswa atau mahasiswi yang salah satunya critical thinking skill menurut prof ya bagus ya mungkin prof di dulu prof dengan waktu kalian persilah oh oke oke ya bagus itu Bu apa nama Bu Aida curup ya curup jauh ya baik makasih saya sebetulnya di akhir nanti saya akan menyentuh 21st century education itu seperti apa serahin critical thought kan ada complex problem solving ada complex problem solving jadi problem solvingnya bukan yang linear begitu itu tapi complex problem solving kemudian ada critical thought itu tadi disebut kemudian apalagi satu gitu ya bisa negosiasi gitu kemudian emotional intelligence juga termasuk gitu ya intelligence kemudian cognitive flexibility cognitive flexibility ini yang saya ingat tapi nanti terakhir akan saya ungkap lagi jadi begini betul itu saya kira pertanyaan Bu Aida tadi benar jadi salah satu icon salah satu core bisnis perguruan tinggi selain skill dalam artian memperoleh pekerjaan yang layak tetapi juga memang harus critical thought gitu nah ini yang kurang ya critical thought itu yang kurang betul critical thought itu dirasa kurang tadi kan 2016 pertemuan rektor tadi kan menyebut bahwa mungkin keterampilan pekerjanya oke anak-anak bisa tetapi ketika mau diminta critical thought itu agak gagap gitu agak nggak bisa mengapa ya karena itu tadi ingredientnya seperti apa tadi yang ditanya itu memang bagaimana supaya kita bisa membangun strategi G2 strategi G2 itu seperti apa nah saya melihat ada sementara melihat ada tiga ya yang saya melihat strategi G2 nya itu dan itulah yang harus dilakukan oleh dosen mulai dari dosen jadi kalau ada pertanyaan kritis dari mahasiswa ya dosennya juga jangan kemudian temperamentalnya temperamentnya naik itu tidak boleh nah karena ya saya nggak tahu apakah mahasiswa juga bisa bertanya kritis atau tidak tapi saya khusnudan bahwa mereka bisa nah itu bagaimana memupuknya critical thinking itu ada tiga saya saya lihat tiga apa namanya elemen yang harus dipenuhi yang pertama adalah cross reference jadi bacaan itu tidak boleh mono tidak mono literature atau single literature tetapi dia harus multi literature referensinya itu memang harus harus banyak umpamanya tadi umpamanya fikih gitu ya ya fikih tapi dia juga yang ngajar fikih mono perspektif fikih tetapi juga harus dikaitkan dengan sosiologi tadi sosiologi agama bahkan sekarang fikih harus dikaitkan dengan sains ini tadi tentang social distancing physical distancing masker kemudian hand sanitizer itu itu kesehatan itu sains nah maka saya diundang kapan itu almarhum gus sholah itu sebelum wafat ya mungkin sebulan dua bulan sebulan dua bulan sebelum wafat mengundang saya di tebu irang untuk menjelaskan itu apa enggak bisa ya pak ya apa namanya pengajar ilmu hadis itu sekaligus dikaitkan dengan sosiologi agama gus sholah itu begitu nah ini betul-betul integrasi yang dimaksudkan yang dimaksudkan oleh gus sholah itu tokoh nantotul ulama di pesantren jumbang almarhum itu dia juga membayangkan mengajar hadis itu bukan hadis monodisiplin begitu tetapi juga dalam perspektif yang lebih luas cross reference cross reference nya bisa dikaitkan dengan sains biologi upamanya dan juga dikaitkan dengan apa tadi itu sosiologi nah otomatis ketika ada masalah kemudian dilihat dari tiga entitas keilmuan itu kritis nah sekarang ini Bu Demina kita kan gak begitu mengajarnya hadis ya hadis titik itu aja yang gak habis-habis itu karena ya memang ada macam-macam ya ilmu hadis itu tapi ketika dikaitkan dengan sosiologi bagaimana belum lagi dikaitkan dengan sains nah itu dia itu salah satu indri tapi dia bilang no more than possible ada tulisannya no more than possible ya halo dan kita gak tahu ternyata apa ya gak mau banyak apa Bapak Ibu saya lihat suka sekali menulis pake foto tapi yang mau artinya pake foto cuma tidak terdengar tidak terdengar Terima kasih. Ya, kedengaran, kedengaran, masih kedengaran para peserta mungkin Pak Rektor dengar ya. Kurang kedengaran suaranya, Prof. Oh ya, minta maaf, Prof. Mungkin kurang kedengaran suaranya, Prof. Saya juga kurang kedengaran ini, terakhir ini. Pak Dr. Surahman, dengaran suaranya Pak Doktor? Signalnya Pak Prof, gangguan. Oh ya, oke, oke. Signalnya Pak Prof itu yang tidak ini. Ya Pak. Sampai-sampai saya tadi belum kedengaran sehingga Pak Prof ini kebelakang atau meninggalkan kita. Mungkin Pak Rektor bisa sedikit memberikan ini supaya tidak ada kewakuman suara sambil menunggu Pak Prof. Ya, saya kira pikiran beliau itu pikiran masa depan. Bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan memperhatikan karakteristik masa depan, isu-isu terdepan itu. Itu juga isu-isu terkini. Apa namanya, perlu kita respon. Jadi perguruan tinggi harus responsif. Saya membaca begitu. Jadi bagaimana perguruan tinggi responsif. Saya kira pasca para dosen. Kembali bergabung Pak Prof. Sudah? Sudah baik lagi? Sudah Prof. Ya, tadi saya berhenti setelah ada signal katanya tidak bagus, saya berhenti. Ya Prof. Sudah bagus ya? Ya, Alhamdulillah Prof. Dilanjar Prof. Ya, nggak apa-apa biasa lah. Jadi Mbak Demina, Bu Demina dari Curup tadi itu, jadi critical thought itu memang penting. Penting sekali termasuk di dalam pendidikan agama. Jadi critical thought itu bukan hanya filsafat begitu, bukan mau pendidikan agama, mau apapun mata kuliahnya harus critical thought. Nah, salah satunya jadi cross-reference itu penting, multi-perspektif itu penting, kemudian komparatif perspektif itu penting. Tadi saya sudah cerita tentang Gus Sholah kan tadi, ilmu hadis, tetapi kawin dengan sosiologi, kawin dengan sains. Nah, itu baru kritik, critical thought. Nah, orang-orang ini bicara critical thought, tapi tidak mengerti bagaimana membangun critical thought, tadi yang ditanya oleh Bu Bapak. Itu tadi. Kalau integrasi-interkoneksi, pasti critical thought. Pasti. Tapi kalau tidak integrasi, monodisiplin, linearitas, pasti tidak critical thought. Kayaknya begitu. Ini terlalu menyederhanakan, tetapi supaya clear and distinct perbedaannya. Maka menghadapi problem-problem sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, sosial politik, politik kaitannya dengan agama, itu kompleks problem itu. Tidak bisa. Tanpa critical thought. Nah, itu Mas Terman, tanggapan saya kepada Bu Demena tadi. Silakan. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Luar biasa. tanggapannya. Mungkin yang resen tadi, Pak Ahmad. Ahmad, ada Ahmad. Mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Prof. Oh ya, Salim Soputra. Ya, tolong di-unmute dulu. Ya, silakan. Salim Soputra. Salim Soputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Amin. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Yerbaulah alamin. Prof, perkenalkan saya Salim, alumni terjaga. Terjaga. Kebetulan kemarin saya tesis mengambil tema mengintegrasikan antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Itu tesis saya. Bahasa sama? Al-Quran. Bahasa Arab dengan Al-Quran. Oh ya, ya. Bagus ya. Nah, pemikiran saya kan begini, Prof. Yang di dalam buku pemikiran Prof itu saya pahami adalah ketika satu keilmuan itu dia berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sumbang sifilmu yang lain, itu menjadi sebuah tidak ada rasanya dalam keilmuan. Maka saya mencoba mengintegrasikan antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Karena menurut saya dan sesuai dengan itu yang ada, antara Al-Quran dengan bahasa Arab sebenarnya satu kesatuan. Tapi fakta di lapangan adalah ketika orang belajar bahasa Arab tetapi kok sepertinya jauh dengan Al-Quran atau ketika ada pembelajaran Al-Quran di TPQ atau di mana-mana bahasa Arabnya tidak ada. Nah, di tesis saya kemarin saya mengembangkan bahan ajar, buku ajar yang mengaitkan dua keilmuan ini. Tetapi yang ketika saya mau mengembangkan lagi menjadi buku pembelajaran di sekolah saya terkendala sebenarnya apakah bisa sih sebenarnya Al-Quran itu dijadikan bahasa Arab gitu kan. Kemarin saya diuji oleh Pak Rajasa kemarin itu bagaimana kalau kita membuat ayat kemudian mau dibahasa Arabkan. Apakah antar itu mau didengungkan ketika kita baca bahasa Arab gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua permasalahan saya adalah kosa kata Prof. Yang buku ajar yang mau saya kembangkan lagi ini kemarin saya mengajarkan di SD. Apakah saya kepengen begini. Semua kosa kata-kosa kata yang ada dalam buku itu itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Misalkan kosa kata dalam dalam kelas misalkan. Nah saya ambil dari Al-Quran itu yang berkaitan dengan kosa kata dalam kelas ataupun tentang yang lain. Nah ini saya mohon pencerahan dari Prof. Amin bagaimana buku integrasi Al-Quran dan bahasa Arab saya ini yang saya lagi mau dikembangkan lagi ini dari tesis saya berjalan lebih baik Prof. Begitu semoga bisa dipahami. Terima kasih Prof. Ya baik. Langsung Mas Terman. Ya silahkan Prof. Ya dia Mas Salim. Ya saya kira antara bahasa Arab dengan Al-Quran tadi kan tanda petik enggak bisa dipisahkan ya. satu rumpun itu sebetulnya. Iya. Iya kan? Kita enggak akan bisa tahu apa namanya makna Al-Quran kalau tanpa mengetahui bahasa Arab dengan baik. Jadi itu satu. Artinya itu nature. Jadi nature ini terbitnya Bapak Ibu harus tahu apa? Ya artinya bahasa sebagai ilmu alat gitu. Ya itu apa ya bagus saya kira ya bagus lah memang kaitan bahasa sama Al-Quran itu tadi. Cuma ketika kosa kata ketika masuk kosa kata tadi itu mau SD mau SMP mau SMA apalagi perkuran tinggi dan nanti di slide saya yang terakhir kalau mudah-mudahan Mas Alim masih bisa ngikuti saya sampai akhir saya menyebut empat ayat. Saya enggak tahu itu nanti menginspirasi Anda untuk membuat kosa kata atau tidak kosa kata yang dikontekskan dengan pendidikan usia dini usia anak usia SMP usia kadang-kadang kan kosa kata yang kita sampaikan di anak-anak usia dini tidak cocok. Mestinya kata-kata yang kasar-kasar itu masa itu harus ditanamkan di anak-anak usia paut. Saya kira juga gurunya baru serdas dong. Kalau usia paut itu kata-kata yang Quran yang harus disampaikan apa sih? Ketika SMP ketika SMA ketika perguruan tinggi apa kosa katanya yang cocok. Saya kira saya setuju untuk itu karena saya melihat sekarang kosa kata itu ya campur aduk ambur aduk tidak karu-karuan yang mestinya tidak cocok dengan usia perkembangan anak. Jadi tidak semua kosa kata itu yang ada dalam Quran itu langsung diperaktikan tanpa mempertimbangkan apa namanya perkembangan usia anak. Oke. Begitu. kalau kita melihat apa namanya slogan kok slogan apa namanya nyanyian-nyanyian paut itu apa namanya? Yel-Yel. Yel-Yel. Coba cek itu Yel-Yel. Yel-Yel itu itu Yel-Yel politik itu. tidak tidak cocok untuk disampaikan pada anak-anak. Apalagi untuk konteks sorong gitu. Nah itu dosen memang harus berpikir keras itu Mas Salim. Saya kira Anda ya saya saya setuju aja tetapi ketika mau mengklasterkan apa tadi? mengklasterkan mengkelompokkan memilih kosa kata jangan hanya memilih kosa kata tapi ada pertimbangan psikologi pendidikan anak. Asal ada kosa kata latif lembut kan? waliyat alatof lembut. Ya tapi orang yang lembut itu kan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan usia anak. Umpamanya apalagi kafir musyrik ketika anak belum mesti harus tahu kayak begitu lalu didoktrin kayak begitu itu kan kemudian membentuk worldview membentuk character building yang tidak tidak cocok begitu. itu yang mengolah memang ya para dosen tadi gitu. Jadi kosa kata dalam Quran tadi ya monggo saja tapi clusteringnya itu pengelompokannya itu jangan lupa adalah harus sesuai dengan genu-genu empiris dalam hal perkembangan anak usia usia anak teori-teori itu kayak apa gitu. Nah ketika Anda bisa mengkaitkan antara bahasa lalu Quran tafsir lalu ini tadi kebetulan ini tadi saya teringat psikologi perkembangan anak belum lagi wah ini sosiologinya mungkin psikologinya kena tapi sosiologinya gimana ya gimana ya nah itu integrasi oke tapi kalau hanya kosa kata titik tanpa perspektif keilmuan yang tadi saya kira ya ya monodisiplin belum multidisiplin belum transdisiplin oke gitu saya kira Mas Dirman terima kasih banyak Prof saya kira Pak Salim jelas ya jawaban Pak Prof tadi dan memberikan percerahan kepada kita semua mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung ya ada Pak Dirman oh ya Pak Direktur ini oh Pak Dirman ya silahkan Pak Direktur oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar Pak siap-siap Alhamdulillah kami informasikan sedikit bahwa pasca serjana IAIN Sorong sudah ada tahun yang lalu Prof awal 2000 hampir 4 tahun awal 2016 kami sudah ada 25 27 lulusan sekarang ini Prof kami dikonsentrasi pendidikan agama Islam distingsinya apa kepemimpinan transformatif jadi jelas hanya kami kami baru mempunyai satu prodi kena berbagai keperbatasan Pak Prof saya ingin sedikit menanggapi tentang Mendikbud apa yang ingin dicacitakan oleh Mendikbud ya Pak Marim Anadim Makarim yaitu Kampus Merdeka salah satu itunya adalah di mahasiswa S1 di kuliah nanti hanya 5 semester 3 semester selanjutnya di lapangan mungkin untuk jurusan-jurusan yang ini mungkin bisa saja dilakukan jurusan-jurusan yang familiar ya familiar dalam artian bisa dinikmati atau bisa dilakukan di berbagai sisi tetapi mungkin juga perlu dipertimbangkan jurusan-jurusan yang memang agak sulit untuk melakukan itu contohnya misalnya saya contohkan saja seperti di Papua atau di Yain Sorong misalnya kami mempunyai fakultas syariah disitu ada ekonomi syariah ada akhwal syariah dan sebagainya nantinya pertanyaannya bahwa bagaimana sekiranya sekiranya ini diberlakukan dan kebetulan ekonomi syariah disini itu merupakan favorit lah favorit disini jangankan untuk mengambil 3 semester di luar untuk PPL saja atau KKN terkadang kita kesulitan menempatkan mahasiswa mengapa kesulitan karena hanya ada beberapa hanya ada dua bansyariah disorong kemudian hanya di kota kalau tidak salah hanya beberapa BMP nah sementara mereka PPL mereka KKN itu kan membutuhkan itu jadi terkadang kami ditolak oleh mereka mereka karena mungkin mereka hanya membutuhkan 1-2 orang sementara mahasiswa kami banyak bagaimana sekiranya nanti bahwa sekiranya mereka menghabiskan nanti 3 semester dengan kampus merdeka tadi bagaimana mengantisipati itu makanya saya ingin katakan bahwa ketika ini mau diberlakukan secara keseluruhan secara komprehensif memang perlu kajian tersendiri kajian tersendirinya seperti apa dan dibuatkan Juknis tidak merata maksud saya tidak keseluruhan yang sama seperti sekarang ini ketika ada turunan dari pusat semuanya kena nah itu imbasnya juga ke kita seperti misalnya penerimaan dosen penerimaan dosen imbasnya juga ke IAIN atau STAIN sekolah-sekolah tinggi di luar di luar itu karena kami beberapa kali kedatangan dokter-dokter untuk mendaftar CPNS ke sini tapi tidak pernah lulus karena mungkin teorinya agak ketat karena disamakan dengan yang ada di Jawa misalnya nah itu kesulitan kami di sini sehingga dokter-dokter di IAIN seorang ini sedikit padahal kami dua tahun yang lalu itu kedatangan empat orang untuk mendaftar CPNS tapi karena persamaan yang ini komprehensif akhirnya kita tidak bisa lulus hanya karena mungkin kesalahan teknis menjawab soal seperti itu jadi itu saja yang ingin kami tanyakan nanti bagaimana pertanggung jawabannya nanti ketika itu diberlakukan nah kasihan juga mahasiswa-mahasiswa kami karena KKN PPL saja ditolak apalagi nanti kalau dipaksakan mereka tiga semester di lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidangnya sementara mereka kan tidak mungkin kita kirim ke lembaga-lembaga yang tidak sesuai nah seperti itu barangkali mungkin ada pencerahan dari prop mudah-mudahan ini bisa diberlakukan maksud saya kalau ini diberlakukan perlu ada juknis tersendiri mungkin begitu prop ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Waalaikumsalam silahkan prop karena mungkin bisa dijawab dengan singkat prop waktu sudah ya singkat nanti sore saya akan masuk ke situ lagi begini mas Pak Pak Direktur tidak usah terlalu khawatir tapi memang harus di apa ya harus di konsep yang matang gitu ini meskipun mohon maaf ini kepada Jogja tapi ya karena ini memberi inspirasi ya saya sampaikan di depan saya ini ada naskah 95 halaman untuk ngatur-ngatur gitu itu harus 95 halaman Pak Direktur jadi jangan hanya melihatnya KKN PPL begitu itu masih monodisiplin lama itu belum merdeka belajar bukan kampus merdeka itu masih monodisiplin tadi itu belum paham betul apa yang merdeka belajar dan merdeka belajar merdeka atau kampus merdeka karena disitu ada delapan bukan hanya PPL PPL itu hanya satu atau kegiatan wirausaha saya sebut ya delapan itu jadi tiga bulan tiga itu memang memang harus begitu dan harus dipecah menjadi delapan kegiatan terserah memilihnya kayak apa nanti sorong pertama pertukaran pelajar kedua magang kerja ya itu tadi yang ditolak-tolak tadi kan ya jangan megang kerja saja dong pindah yang lain asistensi mengajar di satuan pendidikan ini mungkin yang pendidikan ya magang praktek kerja tadi udah ditolak-tolak tapi kan masih ada enam yang lain penelitian research alternasinya proyek kemanusiaan ini unlimited proyek kemanusiaan nanti dipelajari dulu apa itu proyek kemanusiaan oke waduh itu besar sekali itu unlimited apalagi di Papua kegiatan wirausaha studi proyek independen membangun desa kuliah kerja nyata terlalu pertukaran pelajar nah itu ada delapan Pak firman bukan hanya PPL yang harus sesuai dengan disiplinnya enggak bosan itu anak-anak sudah anak-anak apa ekonomi syariah tadi itu bosan dia kalau hanya dengan PPL KKL yang sesuai itu ya sesuai dengan karena tiga semester kan jadi dia juga harus memang mengambil PPL sebagian tapi yang lain-lain itu harus dia harus mengerti proyek kemanusiaan itu seperti apa itu kegiatan wirausaha nyatanya kita enggak ada yang bisa wirausaha dengan baik nah itu harus dicemplungkan di situ mahasiswa itu biar milih nah itulah maka Direktur Pasca maupun Rektor harus kerja keras ini menyusun ini kan sesuai dengan konteks sorong besarnya Papua sampai ke kiri kanan ya sampai Makassar barangkali begitu Syukur ke Jawa begitu studi proyek independen itu kayak apa itu harus dipelajari dulu karena itu alternasi-alternasi kan bentuk kegiatan pembelajaran itu yang tiga semester itu delapan jenis Pak begitu saya kira ini baru sama sekali kalau saya dulu masih rektor waduh senang sekali ini saya dapat begini tak obra-abrik betul langsung aja begitu begitu kan ini yang dimaksud integrasi interkoneksi kayak begini maka saya aduh senang sekali saya dengar itu ya ini praktek betul tanpa undang-undang ini integrasi interkoneksi bohong tanpa peraturan kemenristek dikti atau kemdikbud baru ini integrasi interkoneksi bohong dan itu harus menunggu berapa ya tahun 2004 16 tahun kan menunggu 16 tahun satu generasi luar biasa saya yang paling bersyukur ini adanya merdeka belajar merdeka itu tapi memang jangan berpikir monodisiplin seperti Pak dikdoydoktur tadi itu masih generasi pertama universitas belum generasi kedua apalagi ketiga oke ikuti saya sampai sore nanti ayo istirahat dulu kan situ udah makan macem-macem ikan di situ ada iya prof alhamdulillah ini waktu sorong prof jam 12 lewat 11 dan wakassar jam 11 lewat 11 mungkin di Jogja masih jam 10 jam 11 ada juga beberapa pertanyaan yang belum kita jawab di chat nanti nanti disampaikan oh iya prof tadi juga ada Pak Direktur Pasca Serjana IAIN Padang Padang Si Lempuan oh iya bagus Si Lempuan ini mau bertanya tadi prof cuma waktu juga nanti sesi kedua kan masih bisa kalau dia masih ikut oh iya siap menarik untuk pertemuan pertama kita pada sesi pertama ini setidaknya setidaknya nanti di pertemuan kedua kita akan lebih mempertegas lagi karena kita akan masuk kepada yang dimaksud dengan integrasi interkoneksi kemudian ini juga sekarang prof memang lagi semua orang penasaran prof kampus penasaran prof bagaimana cara untuk tren keilmuan yang dini ini seperti belajar merdeka merdeka belajar ini memang masih dalam suatu apa konsep dan harus dikonsep lebih turunan lagi ke setiap universitas kebetulan saya gabung prof di forum penjaminan untuk PT KIN se-Indonesia ini memang masih betul-betul jadi harus diramu khusus prof dalam nanti mengimplementasikan dari aturan yang baru ini dari Kemendikbud karena kenapa masih ada pertanyaan misalnya merdeka belajar mengambil di luar dari prodenya atau di luar dari universitasnya dalam tiga semester dimana dia harus bayar prof dan sebagainya itu masih pertanyaan-pertanyaan prof untuk di bawah PT KIN itu penyembunan untuk di bawah PT KIN itu tapi insyaallah nanti mudah-mudahan akan terjawab semua dari pertemuan sesi kita yang kedua kita akan mulai nanti sesi kita yang kedua tepat pukul tiga belas ya waktu Sorong kemudian waktu Makassar jam 14 dan mungkin di Jogja Prof waktunya jam 12 Prof saya kira atas perhatian semua saya kira dan mengundang kembali untuk kembali hadir di sesi kedua karena pembahasan pembahasan yang mungkin kita bisa menganfaatkan untuk menggerakkan roda dari setiap apakah itu kita memimpin atau kita sebagai dosen dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan khususnya di dalam perguruan tinggi kita bisa merubah dari diri pribadi dulu untuk bagaimana bermanfaat pada universitas tentunya kepada setiap mahasiswa terima kasih Prof atas sesi pertama ini insya Allah nanti Prof kita akan gabung lagi di jam 13 waktu sorong atau jam 12 di jam 13 waktu sorong jam 11 di Jogja terima kasih Pak Rektor juga yang mengundang kembali insya Allah Prof saya kira saya tutup pertemuan kita pada sesi pertama ini dengan Alhamdulillah 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 Amin Waalaikumsalam Warahmatullah Sampai jam 11 jam 12 Salam